Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di akun YouTube alam sehat untuk kesempatan kali ini saya ingin membagikan info tentang khasiat dan manfaatnya dari rambut jagung ya ya mungkin dari teman-teman semua belum mengetahui manfaat serta khasiatnya disini saya akan mengupas tuntas buat teman-teman semua ya dan bagaimana cara untuk mengolah rambut jagung tersebut untuk dijadikan obat sebelum video ini saya lanjutkan buat teman-teman semua yang belum menekan tombol subscribe dan loncengnya silakan ditekan tombol subscribe dan loncengnya terlebih dahulu biar nanti ada video terbaru dari saya andalah yang akan mendapatkan notifikasi yang pertama kali Oke saya beri waktu beberapa saat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya ya oke terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menekan tombol subscribe dan loncengnya semoga dipanjangkan umurnya sehat selalu dan dimurahkan rezekinya amin 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 ya robbal alamin rambut jagung yang biasanya dibuang ternyata memiliki manfaat kesehatan yang menakjubkan Nutrisi dan kandungan antioksidan menunjukkan bahwa ada manfaat besar yang bisa diperoleh seseorang dengan mengonsumsi rambut jagung tersebut berikut ini beberapa manfaat teh dari rambut jagung tersebut ya yang pertama yaitu kaya akan vitamin C dengan minum teh rambut jagung Anda mendapatkan banyak vitamin C ini adalah antioksidan kuat yang membantu mencegah kerusakan akibat radikal bebas dan penyakit kardiofaskular teh rambut jagung juga merangsang sirkulasi darah yang penting untuk berfungsi mengoptimalkan semua organ di dalam tubuh yang kedua yaitu mengurangi gula darah teh rambut jagung sangat bagus untuk orang dengan tekanan darah tinggi ini membantu dalam mengurangi kadar gula darah dengan meningkatkan kadar insulin dalam tubuh ini juga merupakan pengobatan alami yang sangat baik untuk gagal jantung kongestif, diabetes, kolesterol tinggi, dan lain-lain yang ketiga yaitu mengurangi gout teh rambut jagung memiliki banyak kasiat yang luar biasa ini membantu dalam mengurangi rasa sakit yang berhubungan dengan gout mulailah dengan minum 3 jangkir teh rambut jagung tersebut ya setelah rasa sakit itu berkurangan anda bisa meminumnya 1 jangkir dalam sehari yang keempat yaitu mengobati kebiasaan mengompol ini adalah masalah yang dihadapi anak-anak dan orang dewasa teh rambut jagung tersebut adalah obat rumah yang sangat efektif untuk mengatasi mengompol anda dan anak-anak anda para ahli merekomendasikan minum 1 jangkir teh rambut jagung tersebut sebelum tidur untuk mengatasi masalah mengompol yang kelima yaitu membantu mengatasi masalah ginjal teh rambut jagung juga merupakan obat rumah yang luar biasa untuk masalah ginjal teh rambut jagung tersebut sangat efektif dalam mengobati kondisi yang berhubungan dengan ginjal termasuk buang air kecil yang menyakitkan infeksi saluran kemih infeksi kandungan kemih radang sistem kemih batu ginjal yang keenam yaitu meningkatkan pencernaan teh rambut jagung membantu meningkatkan pencernaan dan mengobati masalah pencernaan penelitian telah menunjukkan bahwa teh rambut jagung tersebut bisa merangsang sekresi embedu oleh hati embedu ini disimpan di kantong embedu yang membantu menghasilkan pencernaan makanan yang tepat yang ketujuh yaitu mengontrol pendarahan salah satu dari banyak manfaat minum teh sutra atau rambut jagung tersebut ya adalah memberikan vitamin K dalam jumlah yang baik bagi tubuh Anda vitamin K ini penting untuk mengendalikan pendarahan terutama bagi wanita yang akan melahirkan yang kedelapan yaitu meningkatkan urin seperti yang tersebut di atas tadi ya sebelumnya teh rambut jagung adalah pengobatan alami yang efektif untuk masalah ginjal ini karena membantu meningkatkan jumlah urin ketika ini terjadi Anda bisa menghindari banyak masalah ginjal karena racun dan zat berbahaya lainnya dikeluarkan secara efisien dari dalam tubuh Anda yang kesembilan yaitu menyediakan nutrisi teh rambut jagung juga merupakan sumber beta-karotin, ribofapin, mentol, timol, selenium, niacin, dan limonin di antara nutrisi penting lainnya ini tidak tersedia di semua makanan abadi dan ini membuat teh rambut jagung sangat bermanfaat bagi kesehatan Anda yang kesepuluh yaitu mengobati ruam atau bisul juga bisa teh rambut jagung juga bisa digunakan secara topikal untuk mengatasi masalah kulit seperti ruam, bisul, dan membantu mengurangi rasa gatal dan sakit yang disebabkan oleh gigitan serangga, goresan, dan luka ringan teh ini memiliki sifat antibakteri dan antiseptik yang membantu dalam mencegah infeksi itu manfaat dari rambut jagung tersebut dan bagaimana cara untuk membuat ramuan tersebut yang pertama siapkan sekitar 3 gelas air bersih lalu direbus kemudian cuci bersih rambut jagung tersebut pada air yang mengalir setelah air yang direbus tadi sudah mendidih masukkan rambut jagung tersebut ke dalam air yang sedang mendidih biarkan rambut jagung tersebut mendidih sampai kira-kira 2-3 menit lalu matikan apinya dan tunggu sampai airnya hangat lalu bisa diminum sekali minum setengah gelas ini saja ya lakukan secara minumnya 3 kali sehari pagi, siang, dan malam ya jika dirasa badan sudah mendingan atau sudah membaik bisa diminumnya 1 kali setengah gelas saja ya semoga teman-teman semua yang mengalami masalah penyakit ya bisa segera sembuh dan sehat kembali ya dan silahkan di share ke sosial media yang teman-teman semua miliki biar apa yang teman-teman semua ketahui hari ini teman-teman sosial media anda semua juga mengetahuinya ya terima kasih salam sehat dari alam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bagaimana cara untuk membuat ramuan tersebut yang pertama siapkan sekitar 3 gelas air bersih ya lalu direbus kemudian cuci bersih rambut jagung tersebut pada air yang mengalir setelah air yang direbus tadi sudah mendidih masukkan rambut jagung tersebut ke dalam air yang sedang mendidih seperti itu ya biarkan rambut jagung tersebut mendidih sampai kira-kira 2-3 menit lalu matikan apinya dan tunggu sampai airnya hangat lalu bisa diminum sekali minum setengah gelas ini saja ya lakukan secara minumnya 3 kali sehari pagi siang dan malam ya jika dirasa badan sudah mendingan atau sudah membaik bisa diminumnya 1 kali setengah gelas saja ya semoga teman-teman semua yang mengalami masalah penyakit ya bisa segera sembuh dan sehat kembali ya dan silahkan di share ke sosial media yang teman-teman semua miliki biar apa yang teman-teman semua ketahui hari ini teman-teman sosial media anda semua juga mengetahuinya ya terima kasih salam sehat dari alam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bagaimana cara untuk membuat ramuan tersebut yang pertama siapkan sekitar 3 gelas air bersih ya lalu direbus kemudian cuci bersih rambut jagung tersebut pada air yang mengalir setelah air yang direbus tadi sudah mendidih masukkan rambut jagung tersebut ke dalam air yang sedang mendidih terima kasih